Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mayla Sulung Hai 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 Apa kabar buat teman-teman dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu serta dalam lindungan Tuhan Amin Oke di video kali ini Mayla ingin sharing tentang Gaji TKW TKI yang berada di Singapura Untuk di tahun 2024 ini Apakah gaji TKW yang ada di Singapura Apakah naik bertambah Atau masih sama saja setara seperti tahun sebelumnya Bagi teman-teman yang baru gabung Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta tekan tombol lonceng Agar teman-teman bisa ngikutin video Mayla selanjutnya Jadi untuk teman-teman yang ingin bekerja ke Singapura Khususnya calon TKW Tonton videonya sampai selesai Tahun 2024 ini Gaji TKW TKI Beda majikan, beda pekerjaan, dan beda kualifikasi kalian Alaman dari teman-teman semua itu Tidak akan mempengaruhi gaji kalian Aku sudah pernah jelasin soal gaji pekerja migran yang ada di Singapura itu Apakah semua itu sama Seperti UMRnya itu sama Rata-rata Kalau gaji TKW, gaji TKI yang ada di Singapura itu beda-beda Misalnya ya Pekerjaannya banyak Majikan pun juga akan berani gaji yang lebih besar Sudah X, belum tentu itu gajinya lebih besar daripada yang non Rumah majikan juga bisa mempengaruhi besar kecilnya gaji teman-teman Kerjanya gitu bagus di mata majikan gitu Itu juga akan mempengaruhi gaji teman-teman Pekerjaan ya Job itu juga bisa mempengaruhi gaji Misalnya di dalam rumah majikan tersebut Ada orang tua atau sudah lanjut usia Ada anak-anak kecil atau baji Itu pun juga bisa mempengaruhi gaji kita Kalau di sana ya Ada anak kecil gitu Itu pekerjaannya memang agak lebih berat Banyak ya Agak ribet Karena jaga anak kecil itu harus fokus ya Mata kita harus jeli ke baby tersebut Anak tersebut Orang tua pun juga ya Misalnya yang sudah lumpuh total Dan di rumah majikan juga ada banyak orang Tidak hanya orang tua tersebut Jadi kemungkinan ya ART harus bersih-bersih rumah Dan juga masakin untuk keluarga Jadi double pekerjaannya Itu juga akan bisa mempengaruhi gaji kita Berapa gaji tahun 2024 Untuk PKW yang ada di Singapura Tahun 2024 itu Yang saya ketahui Cari-cari informasi itu Untuk yang non Yang masih belum pernah bekerja ke luar negeri Itu gajinya sekitar 550-an lebih ya Sekitar ya paling mentok itu 600-an gitu Itu beda majikan Beda lain pemikiran Beda agensi juga Beda peraturan ya Ada yang ngasih Satu kali off day Jadi kalau misalnya tidak off day Kemungkinan gaji 600 itu Ditambah uang off day Satu kali Ya Kalau kita Hitung ya Misalnya Misalnya ini ya Karena beda-beda ya Misalnya Satu kali off day itu Satu hari Digaji 25 dolar Jadi gajinya nanti itu 625 dolar Dan untuk yang Udah X Udah pernah bekerja ke luar negeri Entah ke Malaysia Arab Atau ke Hongkong Itu gajinya Bisa mencapai 700 dolar Singapura Atau bahkan lebih ya Ini karena Dilihat dari Pengalaman kerjanya Kemampuannya Dan mungkin ini Yang udah X Kan teman-teman Bisa Cari ya Mungkin Mereka Bekerja Datang ke Singapura Itu melalui Calling visa Langsung ke majikan Tanpa PT Yang ada di Indonesia Jadi mereka bisa Nego gitu kan Negosasi Gitulah Bisa Nego Bisa Interview Secara langsung Kepada majikan Jadi mereka Kalau sudah sepakat Ya udah Proses langsung Masuk ke Singapura Untuk yang sudah X Kemungkinan lebih paham Daripada saya Karena mereka pun juga Sudah searching ya Cari-cari informasi Sana-sini gitu Dan ini Semoga aja ya Bermanfaat Buat teman-teman Yang Masih non gitu Masih cari-cari informasi Gaji sekarang itu Berapa Apakah sudah naik Atau masih sama saja Ya saya sudah jelaskan tadi Beda majikan Beda Pemikiran Beda peraturan lagi Ya agency pun juga Beda-beda gitu Yang masih non Itu ya Kalau ingin mencari pekerjaan Itu jangan tergiur Itu jangan tergiur oleh Besarnya gaji Kalau bisa itu teman-teman Lihat dulu detail Pekerjaannya apa Kalau teman-teman Melihat dari gaji yang lebih besar Melihat dari gaji yang lebih besar Itu pekerjaannya pun juga akan lebih banyak Ketimbang gaji yang standar Disarankan Dikasih ini itu buat ngerjain Nah gitu Banyakan tuh Teman-teman Anak baru itu Ya yang Enggak betah Untuk nasib pun juga Akan mempengaruhi gaji kita Masih baik Kita akan menerima gaji yang baik Gaji besar Majikan baik Kalau kita belum Belum Masih beruntung Belum keberuntungan kita Ya itu tadi Gaji minim Mungkin pekerjaannya banyak Karena beda Beda nasib Jadi beda Gaji kita 2024 Untuk negara Singapura Untuk yang non Yaitu Tadi ya Sekitar 550 Lebih Atau 600 Nah Dan untuk Off day itu Tergantung dari Majikan Seberapa mereka Ngasih Terkadang ya Gini Mereka kasih Gaji 600 Satu kali Off day Belum tentu Kalian masuk itu Akan menerima Gaji segitu Biasanya Mereka pun juga Akan kasih bonus Kalau melihat Cara kerja Teman-teman Bagus Itu Kemungkinan ya Biasanya itu Majikan akan Kasih bonus Tambahan Buat teman-teman Karena itu Apa ya Nasib orang itu Nggak akan Ada yang tahu Karakternya bos Seperti ini Terus Pelit Terus galak Itu nggak ada yang tahu Biasanya tuh Majikan galak Suka ngasih bonus Nah itu Banyak teman-teman Yang bertahannya Di situ Majikan galak Makanya pelit Tapi Gajinya itu On time Terus bonusnya Gede Itu teman-teman Masih aja Bertahan di situ Majikan baik Gajinya kecil Makanya pun Boleh ya Semua makan itu Boleh Nah teman-teman tuh Bisa bertahan Di situ Karena majikannya Baik Meskipun Gajinya sedikit Karena Makan bebas Pekerjaan Oke lah Nggak segitu berat Nah Jadi teman-teman Bisa bertahan Jadi Watak seseorang Majikan itu Nggak ada yang tahu Mungkin di tulisan Gaji 600 Satu kali off day Bukan seperti itu Biasanya Biasanya kita udah masuk Udah kerja berapa bulan Terus majikan seneng Cara kerja kita Kita dikasih Gaji Tambahan bonus Belum finish dua kontrak Maksudnya Belum finish dua tahun Kontrak Atau belum genep setahun Itu biasanya Majikan juga Sudah kasih bonus Semoga bermanfaat Video aku Jangan tergiur oleh Gaji Lihat ya Secara detail Jobnya Pekerjaannya apa Gitu Biasanya kan Kalau di PT itu Tertulis ya Job Jaga anak Jaga Take care of baby Take care of elderly Cleaning house Cooking Marketing Seperti itu Kalian teman-teman Pahami dulu Kalau nggak tahu Bahasa Inggrisnya Teman-teman bisa Tanya terlebih dahulu Kepada Kakak yang ada di PT Ini maksudnya Apa kakak Nah Jadi teman-teman Bisa lebih paham Oke guys Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Video aku ini ya Jangan lupa like Comment And subscribe Dan aku doakan Buat teman-teman Yang ingin bekerja Yang ingin mencari Majikan Semoga Lancar terus Cepat Kecapai Segala Hajat Cita-cita Semoga Mendapatkan Majikan yang baik Untuk teman-teman Sayang kepada teman-teman Semua Dan bisa Kecapai Segalanya Amin Amin